Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di youtube channel Rani Fitrisia video kali ini saya bikin cookies untuk lebaran ini bisa jadi ide bakulan atau buat hampers monggo ditonton dan jangan lupa subscribe 1, 2, 3, 4 untuk cookies yang pertama ini saya bikin yang simple aja ya teman-teman itu saya sudah siapkan 150 gram margarin boleh dimix dengan butter dengan perbandingan 1 banding 1 selanjutnya tambahkan gula halus sebelum digunakan sebaiknya diayak terlebih dahulu oh ya mam dan teman-teman gimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah amin Allahumma amin ini sudah hampir selesai saya mengayak gula halusnya kita akan lanjut ke tahap berikutnya kita aduk terlebih dahulu ini gula halus dan butter atau margarinnya sampai tercampur rata tidak perlu menggunakan mixer saya hanya menggunakan garpu atau yang mau menggunakan apa namanya hand whisk juga boleh mengaduk butter atau margarin dengan gula halus tidak usah buru-buru ya mam pelan-pelan aja supaya minyak dari margarin atau butternya tidak keluar ini sudah tercampur rata sekarang saya akan tambahkan 1 butir kuning telur kemudian diaduk rata lagi sampai benar-benar tercampur rata Alhamdulillah ketiga bahan sudah sebati kemudian saya akan tambahkan tepung maizena dan susu bubuk full cream kita akan aduk rata kembali sampai benar-benar sebati atau tercampur rata kemudian saya akan tambahkan bubuk coklat karena ini butter cookiesnya rasa coklat jadi saya akan tambahkan bubuk coklat sebanyak 15 gram campur rata kembali diaduk satu arah mengaduknya itu jangan sampai bolak-balik gitu ya mam satu arah jarum jam aja perlahan tambahkan tepung terigu protein rendah masukkan secara bertahap kalau ditakarannya itu 210 gram maka masukkan dulu sampai 190 gram nanti dicek untuk kepadatan atau kelembutan bahan cookiesnya jangan sesekali memasukkan bahan langsung semuanya ya mam nah ini sudah gak bisa diaduk pakai garpu saya akan gunakan tangan dan Alhamdulillah tangannya sudah bersih dan ini sudah sebati saya akan sisihkan terlebih dahulu dengan ditutup pakai handuk atau penutup yang lain juga boleh setiap adonan cookie saya timbang 12 gram kemudian saya bulatkan dan saya menggunakan alat ini biasanya digunakan untuk bikin nastar kira-kira caranya seperti ini ya mam dibulatkan kemudian di bagian tengahnya dibentuk 3 garis secara vertikal nanti kiri, kanan dan bawahnya itu garisnya harus berlawanan dengan posisi garis di tengah jadi kalau terlihat dia vertikal maka yang kirinya atau bawahnya itu harus horizontal begitu sebaliknya nah ini terlihat garis tengahnya itu horizontal maka yang di bawahnya harus vertikal setelah semua adonan terbentuk motifnya saya akan tata di loyang satu per satu seperti ini kira-kira dan alhamdulillah ini sudah selesai saya membentuk motifnya pada adonan dan kita akan oven ini nanti selama 40 menit di suhu 140 derjat celcius jangan lupa sebelum digunakan oven dipanaskan dulu 15 menit sebelumnya untuk suhu harus menyesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya mam alhamdulillah cookies butter coklatnya sudah matang dan ini sudah dingin saya sudah tata ke dalam toples ini hasilnya cantik banget dan untuk rasa tidak usah diragukan lagi ini benar-benar enak nyoklat banget hampir sama dengan cookies good time kalau orang bilang nah ini juga renyah gak keras sama sekali karena ini benar-benar pure menggunakan kuning telur aja ini recommended banget untuk cookies lebaran monggo boleh digunakan untuk bakulan juga tidak terasa sudah sampai di akhir video saya pamit dan undur diri mohon maaf atas segala kekurangan sampai ketemu di next video assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati